Halo guys, welcome back to Zendimas Youtube Channel Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman yang lainnya Dan untuk kalian yang pengen ikut bergabung pada steam kita selanjutnya Bisa langsung cek Oke, jadi disini sudah ada 20 orang yang ikut pada match kedua kita Yaitu Miramar ya Ada tim 8 disini Kita lihat siapakah yang akan chicken pada sparing kita kali ini Oke, sudah ada tim 1 dan juga tim 8 yang turun di tempat yang sama Apakah langsung dibarbarkan begitu saja? Oke, nampaknya tim 8 mencoba untuk mencari posisi yang lain dulu ya guys Karena agak telat turunnya nih kayaknya Oh enggak dong, salah satu anggotanya malah kemana nih dia nih kita lihat ya Oh enggak, enggak jadi deh Mundur dia guys Kirain bakalan maju tadi Oke, jadi sementara disini sudah ada evil guys yang mengenokan chiffon ya Tersisa beberapa orang lagi Oh agak cukup rame ya nampaknya disini ya Tersisa dewa kopling disini dari tim 11 Kemudian ditembak begitu saja dan evil guys meratakan tim 11 Nice play dari tim 2 ya Duo loh dia ya Ternyata Tersisa beberapa anggota tim lagi Oke, kita lihat disini sudah ada bisa-bisanya menembakkan Apa ya, player gun ke arah tim 9 nampaknya ya Sudah terjadi Apa ya, perbutuhan wilayah nih kayaknya Oke, sudah dibom Disini kita lihat sudah ada dari evil guys dan kawan-kawan Kemudian ada tim 9 disini Itu player yang tadi ditembak dong, nyangkut disitu Bisa Bisa nyangkut Sebentar kita lihat disitu ada tim 5 yang belum diketahui nampaknya ya Sementara tim 2 berada dekat dengan tim 9 Oke, kita lihat disini Tim 9 Gelek Miku sudah mulai untuk maju Apakah bisa menciduk? Oke, bisa-bisanya mengenokat NBL guys Apakah langsung di-end saja atau bisa diselamatkan oleh Gelek Tatsuya Kita lihat disini nampaknya terkena damage juga ya Gelek Tatsuya dari tim 5 ya Bisakah diselamatkan? Terkena damage yang cukup sakit itu guys Bisakah ditolong? Kita lihat disini Sudah ada tim 5 yang datang ya Dan cukup dekat juga dengan tim 2 dan tim 9 Berhasilkah diselamatkan? Ada Gelek Tatsuya yang mulai maju Kita lihat disini siapakah yang akan lobby duluan Oke, NBL berhasil diselamatkan ya guys Kita Gelek Tatsuya yang mencoba untuk maju Apakah dia tahu di depannya ada evil guys? Kita lihat disini Iya, sudah maju Sudah maju Oke, kita lihat disini ada evil guys Start kena damage Oke, disini NBL dikenakan lagi ya Oleh tim 5 ya Apakah bisa diselamatkan untuk yang kedua kalinya Atau ke Gelek Tatsuya yang akan terciduk? Kita lihat disini darahnya sudah semakin menipis Di melotof begitu saja Dan Apakah kena? Oh, untungnya melotofnya gak kena tepat sasaran ya Oke, dilempar untuk yang kedua kalinya Dan sayangnya itu Tepat sekali sasarannya Dan melobbykan NBL Kita lihat disini tim 9 Sementara apakah mundur dulu Atau bagaimana terkena damage bom ya Ada tim 5 yang bergabung Oke, disini ada tim 9 yang mencoba untuk mundur ya Dan ada tim 5 ya Disini Apakah bisa diciduk? Oke, kita lihat disini Gelek Miku kenok ya guys ya Kayaknya jatuh dari kendaraan itu Kita lihat disini Ini ada OpenBO versus Dayong Namanya OpenBO gak tuh Bimbingan orang tua ya Oke, terkena damage Darahnya tinggal sedikit lagi Ditiup meninggoy Ayo Dilempar penutof Kenakah? Tidak Kejauhan guys Dilempar bom Apakah Kena? Iya Terkena bom Dan apakah langsung dilobbykan? Begitu saja kita lihat disini Langsung di end Dan langsung dilobbykan Sementara disana Gelek Miku dan Gelek Tatsuya Darahnya menipis Kita lihat Oke, kita lihat Nampaknya disini sudah Banyak mengeluarkan smoke ya Dan zona sudah memasuki Zona kedua ya Tersisa 1 menit 15 detik lagi Untuk memasuki zona selanjutnya Disini kita lihat Ada Oh, bisa-bisanya mengenokkan Ris Rice Namanya OMG, hello Susah Tim 2 lah ya Intinya Disini ada Evil guys yang mencoba untuk Menyelamatkan Sementara tim 9 Mundur dulu Kita lihat dari Tim 5 disini Tersisa tim 2 dan tim 5 Yang berada Satu tempat yang sama ya Oke, kita lihat disini Tim 5 Dengan M24 nya Apakah berhasil Mencuduk tim 2? Sayang sekali Tidak kena ya guys ya Apakah tim 2 Akan undur diri dulu Atau bagaimana ini Ada 2 yang membawa sniper Di tim 5 Redzone nya dari tadi Luar binasa Dan kita lihat Open BO Bimbingan orang tua Sudah maju Coba untuk mengebom Nampaknya Ini Gak tau ya Kalau tim 2 Sudah mundur deh Kayaknya Dia ngebom aja Tapi Dia belum tau Dan zona juga Sudah menuju Ke zona ketiga Sementara 16 menit Terlah Berlalu ya Kita lihat disini Ada tim 2 Yang berada Dekat dengan tim 9 Apakah langsung Ditabrakkan saja Oke GPC Mengenokkan diri sendiri Ada apa itu? Mencoba untuk melotof Disini sudah ada Evil guys yang maju Kita lihat Tim 9 Dan tim 2 Oke Terjadi Damage kah? Tertembak Terkenok Begitu saja Gelik Miko Dan terkenok 1 Tapi sayang sekali Gelik Tashu Tidak berhasil Membackup Dan akhirnya Dilobbykan Begitu saja Tim 9 Oleh tim 2 Oke Jadi langsung saja Kita lihat disini Ada tim 1 Sementara Di atas bukit Ada tim lainnya Siapakah yang Akan Menangkan Pertempuran Di atas bukit Kali ini Tim 8 Dan tim 1 Siapakah yang akan Lobby duluan? Mohon maaf ya Disini lagi hujan Jadi kalau ada Suara-suara hujan Oke disini sudah ada GPC ya Dari tim 8 Sementara disini ada Pangeran dan juga Papa Naya Oke kita lihat Sudah ada yang terkena Damage ya Sepertinya dari Anggota Tim 9 Eh tim 8 ya Oke sementara disini Galaxon berhasil Mengenokan dengan Kar ya Tim 8 Kenok 1 Kemudian Pangeran Dengan Darahnya yang Sudah diisi ulang Diisi ulang Karena tadi terkena Damage Oke sudah terkena Damage disini Sudah ada Holis yang dikenakan Oleh tim 8 Apakah bisa diselamatkan Begitu juga dengan Anggota tim 8 Yang lain Deg-degan nih Saling Ngelempar bom Sementara Anggota tim yang lainnya Sudah memasuki Zona ya Karena ini sudah Zona keempat Oke disini Holis berhasil Dikenakan lagi ya Nampaknya Bomnya sangat tepat Sasaran sekali Apakah bisa Direvive Oke disini Galaxon mengenokan Batak dengan Kar Ada 2 total Orang yang sudah Dikenakan oleh Galaxon dengan Kar Nice Tersisa 2 lagi Oke disini Pangeran dikenakan oleh DPC GPC apa DPC tuh GPC ya guys Oke langsung Dienkan Begitu saja Sementara disini Ada Papa Naya Yang berusaha Untuk menciduk GPC ya Apakah berhasil Kita lihat 2 Lawan 2 Disini Mencoba untuk Merevive ya Nampaknya ya Apakah bisa Diselamatkan Terkena bom Damage yang cukup Banyak ya Galaxon berhasil Mengenokan Atau Mengenkan Salah satu Anggota tim 8 Disini Oke Tersisa 3 orang Dari tim 8 Oke Dimelotov begitu saja Terkena damage Turun dan langsung Dibom oleh Papa Naya Dan Galaxon berhasil Meng Lobbykan Begitu saja GPC Tersisa 2 Versus 2 Disini Dan sementara Zona sudah jalan Dan ini Situ zona keempat Dan pasti Damagenya udah sakit Kita lihat Siapakah yang akan Lobby ya Masih Menunggu timing Yang pas Dan bom Disini ada Hollis Yang membawa mobil Terkena melotov guys Sakit Dan zona juga Jalan disini Nampaknya ya Oke Terkena damage Galaxon Terkena damage Lagi Terkena damage Tim 8 ya Nampaknya ya Oke Zona juga Tidak berada Di tim 8 dan tim 1 Nampaknya mereka Harus memati zona Kalau Ini apa namanya Kalau gak Nge-3-5 Oke disini Sudah ada Galaxon Dan Berhasil mengenakan GPC Tersisa 1 orang Siapakah yang akan Dilobbykan disini Tim 8 atau ke tim 1 Hollis Terkena oleh Playzone yang sakit ini Galaxon juga Terkena oleh Playzone Tersisa Papan Naya Disini Lawan tim 8 Damage yang sakit Dari Playzone Nampaknya Langsung Melobbykan Tim 8 Sayang sekali Padahal Itu sudah Nice banget Zonanya juga Sakit sih Oke Sebentar kita Lihat disini Galaxon Betul saja Terkena oleh Playzone Dan Papan Naya Terkena oleh Playzone Guys Oke Jadi Tersisa 6 orang lagi Dengan zona Kelima ini Kita Lihat ada Tim 5 dan Tim 2 Yang Berada di Posisi yang cukup Dekat ya Nampaknya Oke Disini Sudah Langsung Saja Kita Lihat Ada Anggota Tim 2 Tim 5 Dan Juga Tim PTR Hidayat Nampaknya Oke Sudah Mulai Dengan M24 Apakah Bisa terkena Demek Masih Meleset Kita Lihat lagi Percobaan Selanjutnya Masih Meleset Terkena Demek Yang Cukup Sakit Setengah Barunya Kayaknya Fasenya Level 3 Terkena Demek Sedikit Lagi OMG Sudah Ditip Mening Gue Itu Guys Kita Lihat Disini Bisakah Tim 2 Atau Tim 5 Dan Juga BTR Hidayat Siapakah Yang Akan Membawa Chicken Pada Separin Kita Kali Oke Sudah Ditembak Kita Lihat Dari Tim 5 Disini Tidak Terkena Demek Sayang Sekali Sementara Di atas Ada Bisa Bisanya Guys Apakah Bisa Mengenokkan Tim 2 Pertarungan Yang Sangat Sengit Oke Darahnya Sudah Tinggal Sedikit Tapi Berhasil Diisi Ulang Kita Lihat Disini Zona Tidak Berada Di Tim 5 Dan Tim 2 Di Tim 5 Dan Tim 2 Belibet Sorry Oke Terjadi Pengobaman Disini Bisa Bisa Terkena Demek Dan Untungnya Sudah Boosting Terlebih Dahulu Dan Tim 7 Berarti Di Dalam Zona Cukup Menguntungkan Kita Lihat Disini Ada Dua Tim Yang Di Luar Zona Dan Ini Sudah Zona Ke 6 Tinggal 16 Detik Lagi Zona Sudah Jalan 16 Detik Lagi Oke Terjadi Pengobaman Darahnya Tinggal Sedikit Dan Kita Lihat Disini Jump Shoot Oleh Evil Guys Dan Mengenokkan Open BOB Habis Saya Mengenokkan Evil Guys Tersisa Satu Orang Dari Tim 2 Langsung Saja Evil Guys Dilobikan Dan Terkena Demek Sayang Sekali Bisa-bisanya Berhasil Dikenokkan Oleh Tim 2 Dan Langsung Dilobikan Begitu Saja Tersisa Tim 7 Dan Tim 2 Disini Kita Lihat Siapakah Yang Agan Chicken Ya Nampaknya Sedang Reload Nampaknya Disini Kita Lihat Tim 7 Nampaknya Menggunakan Jilly Jadi Tidak Terlihat Oke Sudah Terjadi Penembakan Disinter Karena Damage Yang Cukup Sakit Dari Btr Hidayat Siap Aka Yang Akan Chicken Dia Dilemper Melotov Guys Dilemper Melotov Juga Langsung Dikembalikan Melotov Dibom Apakah Bisa Kita Lihat Disini Sayang Sekali Meleset Zona Tidak Berada Di Kedua Tim Nampaknya Oke Sudah Tadi Penembakan Dan Siapa Itu Yang Chicken Oh Selamat Kepada Tim Dua Yang Sudah Chicken Tent Tidak Tidak